selamat menikmati 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 raksun ujian semuanya semua orang punya ujian semua orang dapat mais discern над iam Alhamdulillah menyatakan, bukan beri kabar gembira kepada mereka yang ditipang musibah, bukan. Atau beri kabar gembira kepada mereka yang dipuji, bukan. Tetapi beri kabar mereka kepada orang yang berus. Allah berfirman, Beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Dia diuji, dia bersabar, dan Allah putus, putus Nabi Muhammad, Beri kabar gembira kepada mereka yang dipuji dan bersabar. Orang yang dipuji dan bersabar, diajarkan kepada mereka, bergembiralah, senanglah, dengan pahala sahab yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Beri kabar gembira kepada setiap orang yang bersabar. Kabar gembira berupa kemenangan, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan. Dan juga dia akan melaih segala apa yang diharapkan dengan berkat kesabaran daripada orang tersebut. Nah Allah sopul nusobri himayah lagi. Orang yang bersabar dia akan melaih segala cita-citanya. Dan waktu dia akan suci, akan ternyata, akan dapain. Biarkan ujian sebelah apa pun di luar. Jangan di dalam hati kita. Jangan masuk ke dalam wakab kita. Mau ujian itu penyakit. Mau ujian ini masalah ekonomi. Mau ujian itu adalah gangguan dari masyarakat. Ataupun dari orang lain. Biarkan itu di luar. Sebab hati kita adalah tempat suci untuk Allah. Bukan untuk masyarakat. Perbentukan hati kita berharap hanya kepada Allah. Bukan berharap kepada imbalan atau ujian dari makhluk. Hati kita adalah tempat suci milik Allah. Hanya tersedia di situ ruang. Ruang takut adalah ruang takut untuk Allah. Ruang berharap di dalam hati kita. Ruang berharap untuk Allah. Opsesi di dalam hati kita. Opsesi dengan apa yang ada di sisi Allah. Terus berada. Terus berada. Alhamnihan yang do'al. Sisi wadu tabel. Farah yang tadu nubi hidi wadu badar. Sapa. Atas segala macam musli. Do'a bencana. Yang memburu kita memang dunia ini. Tempat ujian. Kita gak selesai dari ujian yang pertama. Lolos dan ujian pertama. Masih ada ujian kedua. Lolos dan ujian kan kuat. Ada ujian ketiga. Kan begitu segerusnya. Sampai kita meninggal dunia. Sebab. Kita ini. Dikatakan ke-apasanya. Al-bidah. Al-bidah. Gabulan keluar wajib. Dinamahin. Tahu batullah al-faji. Bersegala. Bersegala. Di dalam menekat kepada Allah. Sebab. Hmm. Kau. Adalah target. Sasaran. Sasaran. Kita ada disini. Sasaran pentak. Ada sasaran panahan. Ada sasarannya. Nah manusia. Adalah sasaran. Sasaran apa? Sasaran dari usibah. Sasaran dari bencana. Sasaran dari penyakit. Sasaran dari jajan dan manjian. Malah lain. Kita adalah sasaran. Dari itu semuanya. Maka. Bersegala. Di dalam. Taat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Taat. Musibah. Apapun. Yang menimpa kita. Asalkan hubungan kita dengan Allah. Tetap baik. Maka kita baik. Tetapi musibah yang paling besar. Ketika kita kehilangan Allah. Ketika kita ditinggal oleh Allah. Ketika kita ditelantang oleh Allah. Ketika kita tidak peduli dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cerita nilai-nilai. Radi M embarrassed. Sehingga dikatakan. Bahawasanya. Setiap musibah. Musibah apapun. Asalkan hubunganku dengan kau. Tetap baik. Maka semuanya kecil. Semuanya ringan. Nabi SAW. Ujian yang berapa? Mulai dari langguan. Cacian. Cercaan. Kita zaman sekarang. Kita masih yang dicacih. Rasulullah SAW akan tetapi disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika dia bilang, Al-Imam Syafi'i, engkau bijajimaki, engkau duduk sukar, engkau bergabung dengan bantuan lidahnya, dan hukum, kau mengatakan siap. Maka beliau dengar senyum, beliau berkata, saya tak berat hati dengan itu semuanya. Enggak jadi sedih dengan itu semuanya. Beliau dengar-dengar mengatakan, Allah-Nya, Allah dituduh di omongin, katanya punya anak. Dituduh, katanya punya istri, melihat dari hati persekutukan. Oleh makhluknya, Nabi Muhammad dituduh. Pembohong, tukang sihir, tukun, gila, banyak dituduhannya kepada Rasulullah SAW. Allah sampai juga mengangkat selamat dari mulut makhluknya. Dan juga Nabi Muhammad, apalagi saya, Nabi Muhammad, begini istri syafi'i. Ini orang yang berbicara, apa yang dia mau, tetapi asal tau, jajian, magian, kata-kata yang buruk adalah kehinaan. Bagi yang diucapkan, bukan bagi yang disajikan. Bukan bagi yang dituduhkan. Tetapi bagi yang menjajikan kehinaan bagi dia. Walidia berbicara yang tidak ada. Segini hari ini saya cakapkan, beliau ketika bersama sahabat-sahabat yang kau kawariin, datang kejadian yang beliau berbicara, beliau berbicara dengan ketenangan hati. Sudah selesai penjajianya itu, penjajianya itu, kemudian dia berkata, sudah selesai, jazah, bapak, sayang, syukran, terima kasih. Semoga mau membalas kau dengan balasan yang baik. Murid-murid Nabi Nisa berkata, ya Allah, wahai Nabi Nisa, engkau dicaci, dimaki. Kenapa engkau mau balasnya dengan terima kasih? Maka dijawab, menurut saya, waktu ini, katakan dia berinfak apa yang ada di dalam hatinya. Dia meninfakkan apa yang ada di dalam hatinya, dan saya memberikan apa yang ada di dalam hati saya. Kebetulan dia dalam hati dia atasnya kotoran, cek, kaki, kaki, kaki. Itu nasib-kaki yang kita sedang. Dan di dalam hati saya adalah, terima kasih dan doa, dan itu yang saya berikan kepada dirimu. Wukul, iman, yang niladivih, ya Allah, setiap waktu mempercayai kasih. Wahai saudara-saudara sekalian, apabila kita memulai kejayaan, kesuksesan yang sejati, meraihlah kebersihan hati ini. Mau hirup dikuk di luar, mau kotoran yang terjadi di luar, maka tetapi batin kita tetap suci. Nabi bilang di dalam hati, ini setoto, tak ada anak-anak. Boleh sedihkan, ini, ala ahadih manusia ini. Kalau kamu bisa tidur di malam hari, dan keadaan hatimu gak mencuci kepada satu orang pun juga, maka laksanakan, kata Rasulullah, 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 Rasulullah. Ini orang masih hidup di dunia, masih jalan-jalan ke pasar, tapi Nabi bilang dia mempunyai saudara. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Memang sholat saya biasa, puasa saya biasa, ibadat saya biasa. Tapi mungkin kalau ada satu hal, mungkin satu, ada. Saya tidak tidur di malam hari dalam keadaan hati saya membenci kepada satu muslimpun. Ini adalah suksesan. Dan untuk menaik kebersihan hati ini, gak harus sekelola, untuk pesaka 20 tahun, 50 tahun, gak? Dengan profesi kita, apa? Profesi kita jadi lebih terorang yang beri hati bersih, berhati suci, berpikir ajar, minum pasangka baik kepada umumat manusia. Ini yang diajar oleh Rasulullah, 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 Rasulullah. Kalau kita keluar dari Jumat ini dengan membawa hati yang demikian tersebut, kita menang banyak, kita menang besar. Bulan ini bulan hijab, oba membeli-beli anugerahnya di bulan yang nunggur, yang berlian itu. Sebentar lagi bulan yang akan, kemudian bulan Ramadhan. Sungguh berapa banyak orang yang melalui jika bulan ini dengan adab, yang nunggur, maka tidak perlu, lalu bulan ini merencan yang memisiki kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Ada Allah pendekatan yang dibilang di sisi Allah SWT. Perbahama hubungan kita kepada Allah dengan banyak pertawah dan banyak beristirfah dan maafkan semua orang. Dan pertahanan pertahanan hubungan dari Rasulullah dengan mempunyai salawat dan kenalatan yang di Muhammad SAW. Dan menjalankan sunnahnya. Dan pertahanan hubungan kita dengan Al-Quran. Hingga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang merupakan syafat. Al-Quran dihargiaman setiap kali, walaupun satu lembar, 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 kita baca dari Al-Quran tersebut, maka berubah dihidupan kita akan lebih baik, akan lebih nyaman, akan lebih tenteran. Sebab yang seterus adalah yang mencaci, bukan yang mencaci, yang mencaci harus datang, harus datang. Nah, Nabi disebutkan dalam kitab Tawrat, sifat Nabi yang terakhir, dikatakan, Provokasi dari orang-orang bodoh, yang mencaci, yang mencaci, yang mencaci, yang mengguli beliau, tidak menantah beliau, kecuali makin sabar, makin sabar, makin sabar, makin buruk, makin jendikiawan, makin cerdas, makin elegan, makin berakhir, bahagia. Benar-benar Allah SWT menjadikan akhlas yang berburu, ikuti pekerja yang berburu-buru begini. Amin, Allah SWT, dan beruntung, beruntung orang-orang yang diberikan, tanpa jawab dan namanya khidmat, khidmat pada negeri, khidmat pada bangsa. Bersiap untuk menjadi manusia yang terbaik, yang terhadap Allah SWT sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat bagi manusia lain. Pintu menjadi manusia terbaik, terbuka besar. Bagi kita sekalian, dengan kita memberikan niat baik dan manfaat yang besar bagi manusia sekalian, memberikan kemudahan kepada masyarakat, mengayomi masyarakat, memberikan kembiraan kepada masyarakat, sebagaimana yang diperintahkan kepada masyarakat, Yesin, Latu Asin, Basyuk, Latanajiru, Permudah, jangan diterima sulit. Beri kabar yang mengembirakan, yang membangkitkan semangat raja-raja. Jangan memberikan kabar yang tunas-tunas, yang tenfir, yang membuat orang jadi pesimis, jadi tabur, jadi perpikiran buruk kepada satu. Terakhir, Nabi SAW alai-raja sebesarkan ketika menjemput orang yang beri bangsa, sahib, 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 ahab. Nabi bilang, labas, nahmu, tahul, insyaAllah. Kamu tidak kena amalan-amalan, insyaAllah, kamu lain, jadi bersucikan kepada yang besar, insyaAllah, kamu sehat. Dan semua yang diberi, baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi ada satu waktu, sepuluh, mendengar Nabi mengatakan labas, lahai, tahul, insyaAllah. Minta Panggungannya akan suci Akan sempur Dan dia Justru ini adalah gemam Yang mendidih Yang melimpah orang yang sudah sempur Ya sebab kau bisa menjerumuskan dia ke dalam kubur Didohakan malah dia pesimis Maka Nabi yang berjawab Kalau memang begitu Karena angkirnya Sesuai perasaan kakak Mereka cuma meninggal lagi Karena itu orang yang memperasangkan baik Yang berpikiran baik itu adalah obat dan kesembuhan Dari otak 90% adalah dari pikiran yang baik Yang satu persen Yang satu bagian Darum dari pengobatan dan kekertian Yang dilakukan oleh orang-orang sebut Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat usi badannya dari kita Dari bangsa kita ini Dan dijadikan kita sebagai manusia Manusia pun juga banyak-banyak Yang mempersatukan masyarakat Yang membawa kelaslahatan bagi masyarakat Yang dengan berkat orang tersebut Ibadah Allah Alimat nafsun maa kadamat wa akharat Ya ayuhal insanumma baraka bi rabbika al-kariim Alladhi khalataka fasawaaka fa'adalak Al-Fatih ayuhal insanumma baraka bi rabbika al-kariim Al-Fatih ayuhal insanumma baraka bi rabbika al-kariim Al-Fatih ayuhal insanumma baraka bi rabbika al-kariim Alhamdulillah 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 wa sallim ala sayyidina Muhammadin bifta'i wa barahmatillah Sewa al-kariim Alhamdulillah wa sallim ahal insanumma baraka bi rabbika al-kariim selamat menikmati Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah